Wanita Iblis Jelit 14. Tiba-tiba Subotun berbangkit. Menengadah memandang kewungan, ia berkata seorang diri, seumur hidup, aku hanya tahu pada diriku sendiri, tak peduli pada lain orang. Setiap budi tentuku balas, setiap dendam tentuku himpas. Aku tak mau hutang pada orang, tetapi tak mau miminjamkan orang. Apakah falsafah hidup begitu tak benar? Tiba-tiba sepasang matanya membertik cahaya bergemerlapan dan mulutnya pun merekah senyum, serunya, ibarat matahari, aku sudah hampir condong ke barat. Mungkin hidupku hanya takkan lebih dari 20 tahun lagi. Tetapi apakah yang ku tinggalkan? Dalam sepanjang hidupku tak pernah ku terima penghargaan dan kesayangan orang. Dan belum pernah ku menyayangi seseorang, tiba-tiba ia teringat akan Bwe Hong eswat gadis baju putih yang berwajah dingin. Diam-diam ia membatin bahwa gadis itu cocok sekali dengan pribadinya sendiri. Setelah beberapa saat ia termenung diam, tiba-tiba ia memandang pada Tai Hong, serunya, dunia persilatan menganggap Partai Xiao Lim Pei sebagai pemimpin dunia persilatan. Bagaimanakah pandangan Xiao Lim si terhadap diriku? Jika Su Sichu sungguh-sungguh hendak bertanya, Lonnie tentu senang sekali memberitahukan. Jangan kepalang tanggung. Bilanglah, baik atau buruk aku tetap akan mendengarkan. Kata Tai Hong Sian Su, menurut kesan yang Lonnie peroleh, dunia persilatan pada umumnya menilai Su Sichu dengan 16 patah kata. Apakah itu tanya Su Botun? Seorang pendekar yang aneh. Bersikap tawar, puas diri. Tidak ada perasaan, kurang nafsu. Enggan bergaul, emoh keluarga. Seketika tertawalah Su Botun tergelak-gelak, delapan kata yang di bagian muka, rupanya Sian Su sengaja hendak menyanjung aku. Tetapi delapan kata yang terakhir, memang tepat. Tidak ada kecintaan, kurang nafsu, enggan bergaul, emoh. Berkeluarga. Memang sampai setua ini aku belum kawin dan tak mimikirkan keturunan. Yang kupikirkan hanya soal baik dan buruk, tidak menghiraukan salah atau benar. Hidup seorang diri, tanpa kawan tanpa keluarga. Dan tak pernah ku lakukan sesuatu yang akan dikenang orang, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan pula. Sayang kedua orang tuaku sudah menutup meta. Sehingga tak dapat ku berbakti lagi. Dalam usia setua ini, soal berkeluarga akanku pertangguhkan sampai kelak pada penjelmaan yang akan datang lagi, Tiba-tiba wajahnya mengerut sungguh, katanya lebih jauh, hanya terhadap masalah terakhir itu akanku lakukan dengan sepenuh tenaga. Agar dikenang oleh angkatan yang akan datang. Tai Hang mengucapkan beberapa patah kata pujian, keputusan Susicu merupakan kebahagiaan bagi seluruh kaum persilatan. Subotun menghala nafas, telah ku katakan tadi bahwa penderian hidupku akan mengasingkan diri dari dunia ramai. Tetapi melihat tindakan gadis baju putih yang rela melukai diri sendiri demi untuk menyelamatkan kaum persilatan, tergeraklah hatiku. Ah, wajah gadis itu serta sikapnya sedingin dan setawar sikapku. Tetapi hatinya ternyata lebih sadar dari aku. Aku benar-benar malu. Tai Hang cepat perintahkan paderi kecil untuk siapkan meja perjamuan lagi. Kemudian hadirin mulai menikmati hidangan lagi. Tai Hang berdiri mengangkat cawan, serunya, atas pernyataan Susicu yang bertekad hendak mim bantu dunia persilatan dari bencana kemusnahan. Marilah Loni ajak minum bersama-sama untuk merayakan peristiwa itu. Subotun tersipu-sipu, ujarnya, ah, lo siang sukelewat menyanjung diriku. Seumur hidup aku belum pernah berbuat kebaikan apa-apa. Sudah hampir berumur 80 tahun, di mana sebelah kakiku sudah hongkang-hongkang di liang kubur, aku mendapat rejeki untuk mi lakukan sesuatu demi kepentingan. Orang banyak. Dalam hal itu, aku tak pantas menerima pujian dari saudara-saudara terutama lo siang su. Hampir sekalian hadirin tak percaya. Tetapi apa yang disaksikan saat itu memang suatu kenyataan siu-ciu-kiu-insu botun tokoh yang termasuhur berhati dingin, tiba-tiba telah berubah menjadi seorang manusia yang bersemangat keluhauran. Perjamuan itu telah terkacau hampir dua jam lamanya akibat kemunculan tabib Gan Lengpo, si gadis baju putih BWE Hang Suat dan si kakek gemuk pendek dari Tibet. Setelah suasana reda, kini perjamuan berlangsung pula dengan miriah. Sebagai tuan rumah, Tai Hang sibuk mengangkat cawan arak untuk menghormat setiap tokoh. Setelah perjamuan selesai, maka mulailah mereka menginjak pembicaraan tentang rencana untuk menghadapi Beng Dat. Kata Xiaoye Aucu, diaem-diam tadi telah kupikirkan. Kurasa kedatangan gadis baju putih itu sungguh-sungguh secara mendadak sekali. Walaupun kita tak memandangnya sebagai musuh, tetapi tiada jeleknya kita menaruh kewaspadaan. Xiaoye Aucu benar. Walaupun kita tak boleh berperasangka jelek terhadap orang, tetapi tak boleh kita lengah, sahut Tai Hang. Tiba-tiba si kakek pendek berbangkit, serunya, aku tak dapat tinggal lama-lama di sini. Jika kalian sudah menetapkan waktunya hendak menuju ke Benggak, biarlah aku si kakek tua ini menjadi pelopor pertama untuk menghadapi wanita itu. Aku akan menanti sa MPAI 10 hari ini. Apabila sampai selama itu belum juga berangkat ke Benggak, maaf, aku pun terus akan pulang saja. Dia em-dia em Tai Hang mi mutuskan jangan sa MPAI kakek pendek yang mi miliki pukulan sakti Bu Ing Sin Kun sampai pergi. Segera ia menerangkan bahwa sebelum 10 hari tentu sudah menuju ke Benggak. Kakek itu tertawa gembira, lembah kot Bengkoh jarang terdengar namanya. Tempat itu justru mi bangkitkan kegembiraanku. Mendengar tokoh aneh itu suka tinggal di situ Tai Hang gembira sekali. Suasana pertemuan yang tadi begitu panas karena tercengkam oleh rasa curiga mencurigai, saat itu telah tenang penuh dengan rasa kesatuan dan persatuan. Tai Hang mengulangi pertanyaan kepada Subotun dan minta jago Coh yang ping itu menguraikan rencananya menghadapi Benggak. Ah, sebenarnya hal itu bukan kepandayan sejati, sahut Subotun, maksudku begini. Kita pilih 6 orang tokoh bersama aku menjadi 7 orang. Hendakku berikan pelajaran tentang ilmu langkah Cite Sing Tun Heng. Dengan ilmu itulah nanti kita beramai-ramai menghadapi ketua Benggak. Tai Hang kejut-kejut girang. Ia memuji kehebatan ilmu yang tiada keduanya di dunia persilatan itu. Subotun hanya ganda tertawa, orang-orang hanya mengira bahwa ilmu Cite Sing Tun Heng itu khusus diperuntukkan untuk menghindari serangan. Tetapi mereka tak mengerti bahwa sebenarnya ilmu itu pun dapat dipergunakan untuk menyerang. Asal sudah dapat menyelami keindahan ilmu itu, kita tentu akan mempunyai sebuah barisan yang sakti. Baik dalam pertahanan maupun dalam serangan. Pilihan 6 tokoh itu sebaiknya dari cabang persilatan yang berlainan sumbernya. Setelah menguasai gerak langkah Cite Sing Tun Heng, masing-masing dipersilahkan untuk menyerang dengan kepandayan sakti masing-masing. Dalam keadaan begitu, musuh yang betapa saktinya, pun tentu akan kewalahan. Ia berhenti sejenak lalu katanya pula, Sebaiknya silahkan loe si ansu yang memilih tokoh-tokoh itu. Tai Hong tertegun. Sampai beberapa saat ia tak dapat menjawab. Memang tampaknya sederhana, tetapi prakteknya tak mudah untuk memilih ke-6 tokoh itu. Rupanya si Oye Aucu mengetahui kesulitan Tai Hong. Ia berbangkit, serunya, keadaan kita sekarang adalah senasib sependeritaan. Apa yang kita hadapi adalah mengenai mati hidupnya dunia persilatan. Asal kita dapat mengatasi bencana ini, generasi yang akan datang tentu lebih amen dan tenang. Sekurang-kurangnya kita dapat melenyapkan malapetaka yang hebat. Ia berhenti sejenak, ilmu gerak langkah Cip Sing Tun Heng dari Su Heng itu, memang sudah termasyur di dunia persilatan. Untuk menentukan siapa yang patut dipilih menjadi anggota barisan itu, memang sulit. Maka kusarankan lebih baik Su Heng dan Tai Hong Sian Su berunding untuk menetapkan pilihan itu. Sekalian hadirin tiada membuat reaksi apa-apa. Dalam pada itu Tai Hong pun menimang. Jika menolak, urusan tentu akan berlarut-larut panjang. Akhirnya ia menerima usul Xiaoye Aucu itu. Setelah merenung beberapa saat, ketua Xiaolim SI itu berseru, dengan mim beranikan diri loni mim persilahkan Kat Tian Beng Si Chu, berdua saudarang ke, Tio Yit Ting Si Chu, Tian Hang To'o Tiang bernam dengan ditambah Su Heng sendiri, agar segera dapat mim pelajari gerak langkah Cip Sing Tun Heng itu. Apakah saudara-saudara mim punya ilain pendapat lagi? Kat Tian Beng Mima NG sudah kenal baik dengan Tai Hong. Tak mau ia menyulitkan sahabatnya itu. Serentak ia berbangkit dan menyatakan persetujuannya. Juga Qiyu Sing Tui Hun Kau Chin Hong, kedua saudara Gou Chong Hong Gou Chong diserta Tian Hang To'o Tiang dan Saem Kia Mepit Tio Hang kuat mendukung pernyataan Kat Tian Beng. Atas pertanyaan Tai Hong, kapan dimulai mim pelajari ilmu Cip Sing Tun Heng itu subotun tertawa, jika hendak. Menyakinkan sempurna, mungkin akan berlangsung 10 tahun. Tetapi jika hanya untuk melakukan pengepungan bersama, dalam 7 hari saja, sudah cukup. Demikianlah setelah tercapai persepakatan, Tai Hong segera mim persilahkan hadirin beristirahat. Untuk itu telah disediakan ruangan-ruangan tetamu. Padri kecil yang bertugas mim bawa tetamu-tetamu ke kamar yang disediakan, menghampir isu Lem dan Hian Song. Ia mengatakan kedua pemuda itu disediakan dua buah kamar. Kaum pria dan wanita harus tinggal di kamar terpisah. Ih, padri kecil itu usil benar, gerutu Hian Song. Namun Siulahem tertegun merah mukanya. Eh, engkohlahem, apa yang kau pikirkan tegur Hian Song ketika kami lihat sempai beberapa saat Siulahem tertegun diaem. Siulahem menghela nafas, kalau tinggal di sini, kurasa bukan penyelesaian yang tepat. Benar seru si darah, setelah kita selesaikan beberapa urusan, kita harus pergi. Dalam beberapa hari ini aku sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kau pikirkan? Dengan metu berkicup-kicup, darah itu mengangkat mukanya dan menatap Siulahem, apakah kau benar-benar tahu, selebar muka darah itu merah jambu. Siulahem tak berani beradu pandang, buru-buru ia berpaling memuka, katanya, Mana ku tahu apa yang kau pikirkan? Hian Song tertawa. Tiba-tiba ia berseru mantap, Ah, kau seorang pemuda pintar tetapi ada kalanya bertindak tolol sekali. Aku sedang terkenang akan pesan kakeku. Pesan apa yang kau pikirkan? Beliau mengatakan, tak pantaslah kiranya seorang anak gadis berkelana luntang-lantung di dunia persilatan. Saat itu memang tak kuacuhkan. Tetapi sekarang baru kuakui kata-kata kakek itu memang NG benar. Siulahem menghela nafas, Ah, dunia persilatan memang penuh kebohongan dan kepalsuan. Bagi seorang gadis memang kurang tepat berkelana di situ. Ah, baru sekarang aku menyesal mengapa aku belajar silat. Jika aku tak bisa silat, tentu aku akan tinggal di rumah mengurusi rumah tangga. Membantu suami merawat anak, mencuci pakaian dan masak-masak. Siulahem terkesiap, ia tertawa, manusia mempunyai nasib yang berbeda. Tak dapat kita persamakan. Sumoai bukanlah seorang gadis biasa maka mimpunyai perjalanan hidup yang lain. Aku bagaimana? Bukankah sama dengan gadis biasa seruhian song kemudian pelahan-lahan jatuhkan diri ke dada Siulahem. Sinar matanya berkicup-kicup mimancar kesipuan. Sebenarnya Siulahem hendak mengelak, tetapi pada lain kilas ya kasihan juga terhadap darah yang sudah sebatang kero itu. Tak mau ia melukai hatinya. Dirangkulnya bahu darah itu. Engkau Laem, siapakah gadis baju putih itu? Apakah hubungannya dengan kau? Rupanya kau kenal banyak gadis-gadis, Hyansong tanya berbisik-bisik. Siulahem terkesiap. Kemudian ia tertawa, Ah, ku kenal padanya ketika di gunung Kiyo Kiyong San Daulu. Apakah dia baik kepadamu dia pernah menolong jiwaku? Mengapa dia menolongmu tiba-tiba Hyansong berpaling menatapnya? Beberapa saat Siulahem tertegun. Tiba-tiba Hyansong tertawa, Ah, aku harus mengaturkan terima kasih kepadanya. Jika ia tak menolongmu, mungkin kita takkan berjumpa. Karena sampai beberapa saat Siulahem tak dapat bicara, Hyansong berkata pula, Engkau Laem, salahkah kata-kataku tadi? Tidak. Lalu mengapa kau diam saja? Apa yang harus ku katakan tanya Siulahem? Ketika Hyansong hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara orang batuk-batuk. Ternyata kedua paderi kecil yang mengantar para tetamu tadi, muncul dengan mim bawa hidangan teh. Menggunakan kesempatan itu, Siulahem segera suruh sidara mengasoh. Kemudian ia sendiri pun masuk ke dalam kamarnya. Mereka mendapat dua buah kamar. Siulahem duduk bersemedlimi mulangkah semangat. Kemudian baru ia berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara orang menyebut Tommy Tohut di luar jendela. Siulahem terkejut dan buru-buru mimbukan jendela. Siu Suhu hendak pesan apalagi tegurnya kepada pendatang itu yang ternyata si paderi kecil. Hong Tiang mengundang Si Chu ke kamarnya. Ada urusan penting. Tolonglah Siu Suhu mimanggilkan nona tan. Suhu ku hanya mengundang Si Chu seorang hanya aku sendiri. Siulahem agak kaget. Paderi kecil itu mengiakan. Siulahem mulai mimba yang kecurigaan. Adakah paderi Siu Lim Si itu hendak? Mencelakainya? Ia dan si darah akan dipisah kemudian satu demi satu akan dihancurkan. Berapakah umur Siu Suhu tahun ini untuk menutupi kegelisahannya? Siulahem alihkan pertanyaannya. Tahun ini umur ku lima belas. Harap Si Chu jangan khawatir. Suhu seorang paderi yang welas asih. Beliau selalu bekerja secara terang. Tak nanti mau mencelakai Si Chu kata paderi kecil itu. Isi hatinya diketahui, wajah Siulahem tersipu merah. Ia percaya ucapan paderi kecil itu tentu benar. Maka segera ia keluar mengikuti paderi itu. Ternyata Siulahem dibawa ke ruang Congkengloh atau perpustakaan. Sebuah tempat yang dalam sekali letaknya dan harus melalui beberapa pintu. Apakah maksud lo Sian Sumi manggil aku kemari? Tanyanya ketika berhadapan dengan Tai Hong. Siu Si Chu tentu curiga mengapaloni mengundang Si Chu datang ke ruang yang begini pelik letaknya. Silahkan masuk loni hendak minta beberapa penjelasan. Sambut Tai Hong Sian Su. Siulahem mengikuti ketua Siow Lim Si itu melintasi beberapa gang dan tikungan yang gelap. Tak berapa lama kemudian tibalah mereka di sebuah ruangan yang terdapat penerangannya. Di ruang itu tampak juga Itai Kiam Seng Siow Ye Aucu. Di sampingnya duduk si Tabib Gila. Gan Leng Po. Rupanya Tabib itu masih linglung. Ketika masuk, Siulam pun tak mau menghiraukan kedua orang itu. Dilihatnya di ujung ruangan terdapat sebuah Kim Tae Ing, tempat perhatian dari emas. Kim Tae Ing mengepulkan asap wangi. Berkata Tai Hong kemudian, sebenarnya tak selayaknya Lonnie mengganggu peristirahatan Siow Si Chu yang tentu letih. Tetapi karena sebuah masalah yang sukar sekali, terpaksa Lonnie mengundang Si Chu kemari. Silahkan lo Sian Sumi beri pesan, kata Siula M. Kata Tai Hong, mungkin pertanyaan Lonnie ini agak tak nalar. Tetapi karena hal itu menyangkut mati hidupnya dunia persilatan, harap Si Chu dapat berlapang dada dan memandang luas persoalan itu secara keseluruhannya. Kembali Siula M. Lintapadari itu lekas mengatakan saja. Apakah orang tua bertongkat bambu ini benar Tiki Chu kan? Lengpo tanya Tai Hong. Benar, aku pernah tinggal lama bersamanya di Kiu Kiong San. Tak mungkin mataku keliru. Dapatkan Siow Si Chu menuturkan pengalaman Si Chu ketika berjumpa dengannya? Setelah merenung sejenak, Siulam pun mengiakan lalu ia menuturkan apa yang telah dialami di gunung Kiu Kiong San bersama si Tabib itu. Tai Hong tersenyum dan mengaturkan terima kasih atas kesediaan anak muda itu menuturkan ceritanya. Entah apakah yang lo Sian Su hendak tanyakan padaku lagi tanya Siula M. Siow Ye Aucu menyelutuk, gadis baju putih yang melukai lengannya sendiri itu apakah benar anak murid Benggak? Menurut yang ku ketahui memang dia adalah anak murid ketua Benggak, kata Siula M. On Mi Tohut tiba-tiba Tai Hong berseru seraya pejamkan mata, sebenarnya Loni tak mau menaruh syakwasangka. Tetapi karena urusan ini besar sekali artinya, terpaksa Loni akan bertanya lagi. Bagaimanakah si Cu dan gadis baju putih itu saling mimanggil? Siula M. merenung. Jelas paderi itu telah mengetahui cabikan sutra Bwe Hang Suat yang dilontarkan kepadanya. Ah, lebih baik ia menceritakan secara terus terang saja. Tentulah Loni sudah mengetahui sendiri dari cabikan sutra itu. Tetapi apabila ku ceritakan, tentu menggelikan dan tak mungkin dapat dipercaya, katanya sesaat kemudian. Ah, Loni tak sengaja telah melihat cabikan sutra itu. Loni tak enak hati. Tak perlulah Losian Sumi mempunyai perasaan begitu. Janji terhadap gerombolan macam Benggaka, mana kita harus bersungguh-sungguh menerpati Siula M. tertawa. Tetapi tiba-tiba wajah Tai Hang mengerut serius, serunya, bagi kaum wanita kesucian adalah kehormatannya dan merupakan jiwanya. Tak nanti ia mau sembarangan mengucap janji apabila hatinya tak bersungguh-sungguh. Gadis baju putih itu berwajah jujur dan serius, harap si Cu jangan membuat hatinya sengsara. Mengapa aku harus bersungguh-sungguh pada sepatah dua patah janji yang kulakukan secara sembarangan itu seru Siula M. Perintah ayah bunda, merupakan pegangan hidup bagi kaum gadis. Kami orang persilatan, memandang setiap ucapan janji itu sebagai jiwa kita. Sekali berkata tak mungkin kita jelat lagi tiba-tiba Siou Ye A. ucu berseru dengan nada berat. Siula M. terkesiap. Diam dia M. ia heran mengapa kedua tokoh sakti itu begitu mim perhatikan sekali akan urusan muda-mudi. Tiba-tiba Tai Hang Sian Su berkata pula, dalam umur lima tahun, Lonnie telah masuk gereja dan ketika umur sembilan tahun, Lonnie telah mulai dicukur rambut. Umur dua belas Lonnie telah dipilih menjadi murid pewaris dari ketua Siou Lim S. yang lalu. Sebenarnya Lonnie tiada mempunyai pengetahuan tentang urusan anak muda. Tetapi karena masalah ini menyangkut kepentingan dunia persilatan, terpaksa Lonnie harus banyak mulut. Ketahuilah, gadis baju putih itu menumpahkan cintanya pada Siou dengan sungguh atau hanya pura-pura, mim punyai hubungan besar sekali dengan kepentingan dunia persilatan. Harap Loe Si An Su M. beri penjelasan. Tai Hang mengeluarkan sutrap putih dan mim bentangnya di atas meja, serunya sutrap putih ini merupakan peta yang dibuat oleh Nona itu. Dalam peta ini telah diterangkan segala kejahatan dan alat-alat ganas dari gerombolan benggak. Cobalah si Chu kemari melihatnya. Siula M. terbeliak. Pencuri. Pada peta itu tampak kelukisan sebuah lembah yang sekelilingnya penuh dengan hutan. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah padang rumput. Di tengah padang rumput terdapat delapan buah huruf kecil berbunyi. Lembah kot bengkoh pesta Chiaohunian barang siapa hadir. Tak mungkin kembali. Setelah meneliti beberapa jenak, karena masih belum mengetahui rahasianya, Siula M. bertanya pada Tai Hang Sian Su. Sian Su, apakah ciri-ciri yang mencurigakan dalam peta ini tanyanya? Tai Hang menghela nafas, ujarnya, bermula Lonnie mengira kalau hutan-hutan itu diatur menurut formasi barisan kibun. Patkwa atau goheng sengge dan lain-lain. Maka kuminta Siula Chiam Pua bersama-sama merundingkan. Tetapi hasilnya, kita tak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kemudian perhatian Lonnie tertumpah pada bentuk lembah yang seperti kelopak bunga. Ketika sejak kecil berada di gereja Siaulim Si, gurun Lonnie suka sekali dengan. Maka di taman gereja Siaulim Si, banyaklah ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang aneh-aneh. Tetapi aneh, bentuk kelopak bunga dalam peta ini, Lonnie benar-benar belum pernah melihatnya. Menurut dugaan Lonnie, kemungkinan besar bentuk bunga itu hanya suatu peringatan bahwa di sekitar hutan di situ penuh dipasangi senjata rahasia beracun. Menurut tinjauanku, ketua benggak itu tak lain tak bukan ialah perempuan iblis pemilik jarum Cip Jiao Soh Daulu. Dia tentu tak mau dan menganggap tak perlu untuk menghiasi hutan dengan senjata rahasia, tiba-tiba Siawye Aucu berkata, tetapi Mimang mengherankan. Mengapa lembah itu hanya ditanami dengan hutan bunga begitu? Mimang mencurigakan. Taihang mengambil sepucuk surat lalu diserahkan kepada Si Ulaem, surat ini diberikan pada Si Cu. Lonnie tak boleh mimpukannya. Si Ulaem melihat surat itu bertuliskan alamatnya dan hanya boleh dibuka olehnya. Ia terkesiap. Pada sudut sampul tertera kara kata, dari istrimu yang tetap setia, B.W.E. Hang Swat. Tersentuh perasaan Si Ulaem. Ah, ternyata nona baju putih itu masih tetap setia janji di telaga Hang Cui dan Daulu. Begitu merobek sampul, dibacanya surat itu. Aku dibesarkan dalam keluarga Harimau dan Serigala yang buas. Tetapi nuraniku belum ludah sama sekali. Aku tetap patuh kepada ajaran Sam Jong, tiga patuh, gadis patuh pada orang tua, istri taat pada suami dan janda menurut anaknya. Sejak sumpah di telaga Hang Cui dan aku sudah menjadi keluarga Pui. Aku kecewa dan menyesal sekali karena tak dapat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, sehingga berdosa karena tak dapat memberi keturunan pada keluarga Pui. Maka dengan segala keikhlasan hati, ku harap kau suka mengambil istri lagi. Lelaki miim punya dua-tiga istri, sudah lumrah. Harap kau jangan bersangsi. Si Ulaem menghela nafas, serunya, surat yang kabur tak jelas artinya. Tiba-tiba si Oye Aucu menanyakan isi surat itu. Si Ulaem terkesiap dan hanya menghela nafas saja. Baiklah si Cu miim baca sampai habis dulu. Jika ada hal-hal yang meragukan, barulah kita berunding lagi, kata Tai Hang Siansu. Si Ulaem mim baca lagi. Perkakas dan alat-alat rahasia di lembah Kot Bengkoh, tak mungkin dapat diduga orang. Aku sendiri tak tahu rahasia-rahasianya. Kalau Toh sudah tahu berbahaya, apa guna kita harus mengadu jiwa? Bukankah hanya seperti telur beradu dengan tanduk? Dengan kesungguhan dan kesucian hati sebagai istri, ku mohon kau jangan ikut datang. Dengan iringan jiwa kesetiaanku, ku doakan kau mengenyam kehidupan yang bahagia. Si Ulaem tersentuh nuraninya. Ia baru menyadari betapa besar rasa cinta Bwe Hang Suat kepada dirinya. Ia mi lanjutkan miim bacanya lagi. Penyakit gila dari Tabib Gan Leng Po, walaupun sukar diobati tetapi bukan tak mungkin disembuhkan. Jika dia dapat disembuhkan dan dapat diketemukan peta telaga darah kemudian bisa mendapatkan kitab pusaka dari Lohian. Barulah dapat melenyapkan bencana sekarang ini. Tetapi waktunya sempit sekali. Hari perjamuan Chiao Hun Yan sudah di depan mata. Atas nama seorang istri setia, ku mohon kau pergi menyembunyikan diri dan berusahalah untuk mencari kitab pusaka itu. Tetapi harus dirahasiakan benar-benar, agar jangan menimbulkan kehebohan. Tetapi apabila Gan Leng Po tak dapat sembuh, lebih baik dilenyapkan sekali saja agar peta itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ku dengar suhu ku belum berani merajalela. Tetapi selekas mendapatkan kitab itu, dia tentu akan melaksanakan cita-cita untuk menghancurkan kaum persilatan dan merajai dunia persilatan. Mim baca sampai di sini, si Ula M berhenti dan entah bagaimana ia tak mau melanjutkan mim bacanya lagi. Beberapa saat kemudian ia serahkan surat itu kepada Tai Hong, ujarnya, tentang hubunganku dengan Nona BWE, kiranya Lo Sian Su dapat mengetahui surat itu. Ah, tak kira ia begitu bersungguh-sungguh mi nganggap ikrar itu. Tetapi dunia persilatan ini penuh dengan kelicikan dan kepalsuan. Dan hal ini ku serahkan saja kepada Lo Sian Su bagaimana baiknya. Setelah mim baca, Tai Hong kerutkan alis. Katanya, menilik isi surat itu, mi mangnona itu bersungguh-sungguh sekali tampaknya. Tetapi karena hal ini penting sekali, Lonnie pun tak dapat mim beri kesimpulan yang tetap. Xiao Heng, tolonglah kau bantu mi mecahkan persoalan ini, katanya kepada Xiao Ye Aucu Seraya menyerahkan surat. Xiao Ye Aucu mim bacanya dengan serius. Hampir sepeminuman teh lamanya baru ia selesai. Sambil menyerahkan kembali surat itu kepada Tai Hong. Undangan benggak itu masih kurang dua bulan. Kita masih mim punya tempo untuk berusaha. Yang penting harus menyembuhkan Tabib Gan Leng Po, katanya. Tai Hong menyerahkan surat kepada Siula M, ujarnya, karena kehilangan peta maka Tabib itu berubah gila. Mungkin bukan obat yang dapat menyembuhkannya. Xiao Ye Aucu mim benarkan dan mengusulkan untuk menutup beberapa jalan darah Tabib itu. Ketua gereja Xiao Lim SI itu merenung sejenak lalu kata, sebelum pergi, nona baju putih itu pernah berkata kepada Lonnie, jika kita tak mim punya pegangan untuk mim menangkan benggaka, lebih baik datang lebih pagi ke sana. Xiao Ye Aucu tetap menyatakan bahwa soal pergi ke benggak itu baik ditunda dulu. Yang penting mengobati Gan Leng Po. Tai Hong setuju. Kemudian ia persilahkan Siula M kembali ke kamarnya. Ia mengantar sendiri anak muda itu keluar dari ruang perpustakaan, kemudian suruh seorang paderi kecil mengantarkan. Siula M terkejut ketika pada pohon siong yang tumbuh di halaman luar, tampaknya sesosok tubuh langsing tengah bersandar. Ia tak asing lagi dengan orang, eh, mengapa song sumoai berada di sini, tegurnya seraya menghampiri. Memang yang bersandar di pohon itu si darahian song, sahutnya, kemana saja kau malam malam begini, sampai aku bingung mencarimu. Tanda petik. Siula M mengatakan bahwa ia dipanggil Tai Hong diajak berunding. Kemudian ia menanyakan mengapa darah itu tak tidur. Sebenarnya aku sudah ngantuk tetapi tiba-tiba teringat sebuah hal penting dan buru-buru mencarimu tetapi kau tak ada. Atas pernyataan Siula M, darah itu berkata, tiba-tiba aku teringat akan peta telaga darah. Siula M terkejut. Ia tahu bahwa darah itu tentu diam dia M sudah mengetahui bahwa ia menyembunyikan peta itu. Pernahkah kau Mi lihat peta itu tiba-tiba Hian Song bertanya. Siula M bingung. Jika Mi beritahukan, ia khawatir darah itu akan kelepasan Mi bocorkan rahasia. Namun kalau tidak diberitahu, ia sungkan Mi bohongi. Tiba-tiba darah itu mengangkat tangan dan menggoyang-goyangkan di muka Siula M, serunya, engkau La M, apakah kau melihat jari tanganku ini? Sudah tentu, aku toh belum linglung. Siula M tertarik dan sekali lagi ia suruh darah itu beristirahat. Ih, ku kira kau tak bisa bicara, Hian Song tertawa. Aku tak mengantuk sekarang. Kalau Mi mikirkan sesuatu. Masakan Matu bisa dibawa tidur. Apakah yang kau pikirkan? Si darah mengemasi rambutnya yang terurai seraya berkata, Ketika mendengar orang-orang tadi Mi membicarakan peta telaga darah, Tiba-tiba aku teringat ketika masih kecil dulu kakek pernah mengatakan tentang peta itu. Sebenarnya ia tak suka menceritakan tetapi entah bagaimana saat itu ia Mi beritahukan padaku. Sayang aku tak dapat mengingat seluruhnya. Sebenarnya Siula M buru-buru hendak masuk ke dalam kamar untuk memikirkan bagaimana sebaiknya ia menggarap peta yang berada padanya itu. Jika peta itu benar-benar petunjuk dari tempat simpanan kitab Pusaka Lohian, sungguh tak ternilai pentingnya. Merupakan kunci dari hidup matinya kaum persilatan. Peta itu sebenarnya telah dikuasai BWE Hang Swat. Apakah hendak dikembalikan kepada nona itu lagi? Ia masih belum tahu. Adalah ketika mendengar kata-kata Hian Song tadi, serentak Siula M bertanya, Apa yang diceritakan Tan Lociampu? Maukah sumo Aimi beritahukan kepadaku? Tolol. Kalau tak bermaksud Mi beritahukan padamu masakan aku mincarimu si darah tertawa. Siula M miminta agar darah itu suka mengingat pelahan-lahan karena hal itu penting sekali artinya. Tetapi aku tak dapat mengingat semuanya kembali si darah menjelaskan, Begini sajalah. Apa yang kuingat akan kuceritakan, yang tidak ingat takkan kuceritakan. Sebenarnya tempat itu tak tepat untuk bicara, namun kalau dibawa masuk ke kamar, Siula M pun sungkan. Akhirnya ia mengajak darah itu duduk di bawah pohon siong tersebut. Engkoh La M, apakah kita ikut mereka ke lembah kot bengkoh juga tanya Hian Song. Siula M mengatakan bahwa hal itu belum dapat ia pastikan, Mi lihat perkembangannya nanti. Sambil menyandarkan kepalanya ke bahu pemuda itu, Hian Song berkata, Ketika kakek menceritakan tentang peta telaga darah aku baru berumur 12 tahun, Kala itu penyakit kakek sudah payah sekali. Dia mengatakan kalau dia tak dapat hidup lama lagi, kecuali bisa mendapatkan peta itu. Aku heran dan mengira telaga darah itu tentu suatu obat mujijat. Ku tanyakan apakah telaga darah itu. Eh, sumuai, apakah kata Tan Lociampuatuka Siula M? Kakek tak mau segera menjawab pertanyaanku. Beberapa. Lama kemudian baru ia menceritakan benda itu, Hian Song sejenak melirik pada Siula M dan tertawa, Kakek mengatakan bahwa telaga darah itu sebuah peta tempat penyimpanan kitab pusaka. Kitab itu dibuat oleh seorang aneh yang luar biasa pandainya. Asal dia melakukan sesuatu, maka orang harus menggunakan seumur hidup untuk mim pelajarinya. Sekali tahu apa maksud pelajarannya orang tentu mendapat kepandaian yang tak habis digunakan seumur hidup. Apakah Tan Lociampuatuka mengatakan bahwa orang sakti itu bernama Lohian Tanya Siula M? Siapa namanya aku tak ingat, kata Hian Song. Hanya sekali itu kakek bercerita dan karena aku masih kecil, aku pun tak begitu menaruh perhatian. Tan Lociampuatuka mengatakan dia pernah bertemu dengan orang sakti itu tanya Siula M. Ya, pernah sahut Hian Song, meskipun kakek tak mengatakan pernah bertemu, tetapi setiap kali menyebut orang sakti itu, kakek selalu bersungguh-sungguh dan mengindahkan. Jika tak pernah bertemu, mustahil dia begitu mengindahkan sekali. Siula M. tertawa dan Mimuji darah itu sekarang semakin cerdas. Hian Song tertawa yang, aku merasa banyak sekali hal yang tak mengerti, maka ingin sekali aku belajar, tetapi entah dapat berhasil atau tidak. Ah, kau seorang darah yang cerdik tentu dapat belajar dengan baik, kata Siula M. Kakek mengatakan bahwa orang aneh itu selain saksi dalam ilmu silat pun pandai dalam ilmu sastra, begitu pula ilmu perbintangan dan ketabiban. Dia sering menjelajah hutan dan gunung yang terpencil untuk mencari daun-daun obat. Entah berapa banyak orang yang telah ditolongnya tetapi anehnya tiada seorang pun dari mereka yang tahu siapa penolongnya. Orang sakti itu selalu bekerja dengan dia em-dia em. Apakah orang sakti itu masih hidup? Hian Song menggeleng, entahlah. Kakek mengatakan entah apa sebabnya orang sakti itu tiba-tiba melenyapkan diri dari masyarakat. Tiada seorang pun yang tahu dan pernah mendengar beritanya. Kemudian di dunia persilatan terdengar desas-desus tentang munculnya peta telaga darah. Bermula. Kakek tak percaya tetapi kemudian ia melihat sendiri peta itu barulah ia percaya. Hian Song menghela nafas, katanya pula, kesemuanya itu terjadi pada beberapa puluh tahun berselang. Kala itu aku belum muncul di dunia. Apakah Tan Lociampu tak mengambil peta tersebut? Tanya Siula M. Aku tak ingat. Tetapi kemungkinan tentu tidak karena kalau kakek mengambil peta itu mengapa dia tak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri sahut Hian Song. Benarlah, kata Siula M, tetapi bahwa dia pernah melihat peta telaga darah, tentulah tak bohong. Kalau kakek tak dapat mengambil peta itu, terang kalau peta itu telah menjadi rebutan dan mengalami pergolakan hebat. Siula M segera teringat akan nasib gurunya. Jika gurunya tak menyimpan peta itu tentu tak sampai mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Hian Song menghela nafas lagi, ah, engkau La M, aku ingat lagi. Lebih baik jangan Mim bicarakan hal itu. Siula M menganjurkan supaya darah itu suka mengingat-ingat lagi dengan pelahan. Dan kalau teringat sesuatu, supaya Mim beritahukannya. Hian Song berbangkit, eh, benar, aku teringat sebuah hal yang tak ku mengerti. Bolehkah ku bilangkan padamu? Sudah tentu Siula M terkejut dan Mim persilahkan darah itu berkata. Silahkan, tak apalah kalau salah, kata Siula M. Hian Song tundukan kepala, ujarnya rawan, entah bagaimana ketika ku lihat kau bersama-sama dengan nona baju putih tadi, hatiku jadi gelisah. Siula M mengatakan bahwa di dalam dunia persilatan sudah lazimlah pergaulan antara wanita dan pria. Ah, memang begitu. Aku sudah tahu hal itu memang sudah biasa. Tetapi entah bagaimana waktu Mim lihat kau bersama dia, ingin sekali aku Mim bunuhnya. Apa Siula M terbeliak kaget? Hian Song mencucurkan beberapa tetes air mata, ujarnya, Engkau Laem, kalau ku bunuhnya, kau tentu akan Mim benci aku, bukan? Siula yang menghela nafas pelahan, dia orang baik tak layak Mim bunuhnya. Kalau aku dibunuh orang, apakah kau juga sedih? Tanya Si Dara. Tentu. Kalau kau dibunuh, cobalah terka, aku bersedih atau tidak? Siula M tertawa, ah, mana aku bisa menerka? Dengan wajah Mim meringas, berserusi darah penuh kemantapan, aku takkan bersedih tetapi akan menangkap musuhmu dan akanku bunuhnya pelahan-lahan. Mayatmu akanku bawa ke sebuah goa yang tak pernah dijelajahi orang, seumur hidup aku menunggu di situ, agar aku pun mati di sampingmu. Siula M tertegun. Belum sempat Mim buka mulut, si darah sudah berputar tubuh dan melangkah pergi. Sikap dan nada darah itu penuh mengunjuk tekadnya yang tegas dan eras. Ia kembali ke dalam kamarnya sendiri. Tetapi matanya tak mau dibawa tidur. Ia mengenangkan peristiwa-peristiwa yang dialaminya selama ini. Tiba-tiba ia teringat akan Tio Yiping. Bukankah pamannya itu terluka parah mengapa mendadak? Bisa datang ke sini. Cepat ia bangun dan lari keluar. Tetapi ia tertegun. Untuk mencari kamar pamannya itu, ia harus bertanya pada padri. Dan apabila bertanya tentu akan menerbitkan kecurigaan. Ah, ia terpaksa kembali masuk ke kamarnya lagi. Tak lama ia jatuh pulas. Ketika bangun ternyata hari sudah malaem. Dan di luar halaman hujam pun turun. Kamar gelap karena tiada penerangan tetapi ia dapat melihat benda-benda di sekeliling. Setelah meneguk teh, perasaannya agak enak. Tiba-tiba dari cahaya kilat yang mimancar, tampak sesosok bayangan orang berada di luar jendela. Ia terkejut. Dalam penjagaan padri-padri siyaulim si yang keras, hanya seorang darah sakti semaca M. Hiansong yang mampu minyelundup ke situ. Siulah M. loncat keluar jendela dan menghampirinya. Memang pendatang itu Hiansong. Rupanya ia mengetahui Siulah M. datang. Engkau Laem, apakah kau terjaga dari tidur? Tiba-tiba darah itu menegur. Sang Moai, mengapa kau berada di sini sahut Siulah M. Aku tak bisa tidur dan berdiri di luar kamarmu sejak tadi. Ku dengar kau tidur nyenyak sekali maka tak tega mim bangunkan kau. Tergerak hati Siulah M. mendengar kata-kata itu. Ia mim megang tangan si darah dan diajaknya masuk ke kamar. Ia kasihan melihat darah itu kehujanan. Ia mendoro NG pintu tetapi pintu terkancing. Ah, aku benar-benar tolol. Ia teringat tadi pun mengambil jalan loncat dari jendela. Maka terpaksa ia masuk dari jendela lagi. Kemudian ia menyalakan lampu. Pakaian Siulah M. basah tertimpah air hujan. Engkau Laem, duduklah di kursi itu tiba-tiba si darah berseru. Siulah M. terpaka menurut. Apapun yang kukerjakan, kau tak boleh bergerak kata si darah pula. Siulah M. mengiakan. Hian Song menghampir ikamara tidur, mengambil pakaian dan sepatu Siulah M. Lalu mengangkat sebelah kaki si pemuda dan meloloskan sepatunya yang masah. Hai, tak usah, sumuai. Aku dapat menggantinya sendiri Siulah M. terkejut. Bukankah tadika sudah berjanji takkan bergerak serusi darah? Sumuai sudah seorang darah remaja dan aku seorang pemuda. Mana boleh mi lakukan hal itu serintak Siulah pun berbangkit. Hian Song mengangkat mukanya pelahan-lahan, ujarnya, apakah telah kau tak mau imperistrikan aku? Urusan perkawinan adalah soal yang menyangkut kehidupan kita. Tanpa persetujuan orang tua dan tanpa perantara, kita tak dapat memutuskan sendiri kata Siulah M. Hian Song terkesiap, katanya, memang sejak kecil tiada orang yang mendidik aku. Banyak hal di dunia yang aku tak mengerti. Kupikir kelak apabila menjadi istrimu, aku milayanimu baik-baik. Tetapi bagaimana caranya, aku tak mengerti. Karena melihat pakaianmu basah, kupikir hendak menggantinya. Apakah hal itu salah? Siulah M. kasihan pada darah yang sudah sebatang kelo itu. Jika ia berlaku kasar, tentu akan melukai perasaannya. Maka dengan tenang ia memberi penjelasan, memang di dunia banyak sekali ada istiadat kesopanan. Pelahan-lahan kau tentu akan mengetahuinya. Walaupun sebagai putra-putri persilatan, kita tak perlu terikat akan segala adat kesopanan itu, tetapi kita pun harus membatasi diri agar jangan dicela orang. Harap semua I ke kamar dan beristirahat. Besok kita bicara lagi. Ah, mungkin beberapa tahun lagi aku takkan berlaku setolol ini, tiba-tiba ia menutupi mukanya dan lari keluar. Keesokan harinya pagi-pagi sekali paderi kecil sudah mengantari minuman. Siulah M. tak menghiraukan. Pakaian si cu yang basah ini, biarlah ku cucinya, tiba-tiba paderi kecil itu berseru. Siulah M. mengiakan. Setengah jam kemudian ia tersentak kaget. Petah telaga darah, buru-buru ia loncat bangun, ah, pakaiannya yang basah sudah lenyap. Tentu dibawa si paderi kecil tadi. Cepat ia M. buru keluar tetapi paderi kecil itu sudah tak tampak. Siulah M. bingung tak keruan. Kemanakah ia harus mencari paderi kecil itu? Tiba-tiba ia mendapat pikiran untuk mencarinya ke dapur. Paderi kecil itu tentu bertugas di bagian dapur. Untuk menghormat kedatangan para tetamunya, Taihang M. memang khusus M. bawa paderi yang ahli masak. Ketika tiba di dapur, Siulah M. hanya melihat seorang paderi tengah mencuci mangkuk. Kepala dapur tak ada. Siulah M. memberi hormat dan bertanya kepada paderi, Maaf, Toa Suhu, tolong tanya di mana beberapa suhu kecil yang mengantar minuman pagi tadi? Si cu maksudkan paderi kecil yang mengantar makanan pagi tadi? Mereka berjumlah 12 orang. Entah mana yang si cu tanyakan? Yang mengantar ke ruang bagian timur. Ruangan sebelah timur ada tiga buah. Yang mana si cu maksudkan? Dan paderi-paderi kecil itu secara sukarlah mengantarkan makanan. Tak ditentukan siapa-siapa yang harus mengantar. Apakah keperluan si cu tanya paderi itu? Aku kehilangan sebuah benda yang penting kata Siula M. Paderi itu terkesiap. Ujarnya, gereja dijaga keras. Tak mungkin terjadi pencurian. Kedua belas paderi kecil itu dibawa hangtian, ketua, dari gereja Siow Limsi. Tak nanti mereka berani mencuri. Siula M. mengatakan bahwa paderi kecil itu bukan mencuri. Kami lain kan telah mengambil pakaiannya yang kotor. Tentulah akan dicuci. Nanti tentu akan dikembalikan pada si cu lagi, kata paderi itu. Dalam pakaian ku itu terdapat sebuah benda. Kalau sampai ikut tercuci tentu rusak. Paderi itu gelengkan kepala. Ah, mungkin sudah terlambat. Kemudian ia menunjukkan tempat mencuci pakaian di bagian belakang dapur. Tempat pencucian pakaian itu di sebuah saluran air bening. Ketika Siula M. tiba, dilihatnya tahun 1930-an setel pakaian sedang dijemur. Di antaranya terdapat pakaiannya sendiri. Buru-buru ia lari menghampiri. Dua orang paderi kecil muncul dan menanyakan apakah Siula M. hendak mengambil pakaiannya. Ya, dalam pakaian ku ini ada barangnya. Jangan khawatir, setiap barang dalam pakaian tentu kami simpan. Nanti akan kami kembalikan lagi beserta pakaian yang sudah bersih, kata paderi kecil itu. Siula M. mengatakan bahwa ia kepingin memeriksa apakah benda itu masih di dalam pakaiannya. Ia terus menghampiri pakaiannya. Alangkah kejutnya ketika peta itu sudah tak berada di saku majunya. Tetapi ia cepat-cepat tenangkan diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. Siula M. tertawa tenang, karena takut barang itu tercuci rusak, maka aku bergegas-gegas kemari. Ah, terima kasih. Karena siya usuhu sudah menyimpannya. Bolehkah ku ambil sekarang? Sikap tenang Siula M. itu menghilangkan kecurigaan kedua paderi kecil. Menunjuk pada sebuah pondok batu di balik rumpun pohon-pohon bunga, mereka berkata, barang-barang yang ketinggalan dalam pakaian kotor, telah kami ambil dan taruh dalam pondok itu. Di situ pun dijaga orang. Jika si Cu hendak mengambilnya sekarang, silahkan kami meriksa ke sana. Si Ulayan mengaturkan terima kasih dan buru-buru menuju ke pondok itu. Pondok itu terdiri dari tiga buah ruangan besar kecil. Ketika Siula M. masuk, ternyata di situ sudah terdapat seseorang. Tetapi ketika mengetahui siapa orang itu, kejut Siula M. bukan alang-kepalang. Yang berada dalam pondok itu ternyata dua orang yakni Tio Yitping dan Su Botun. Di sebelah mereka tegak seorang paderi kecil. Dari sikapnya yang seperti patung, jelas paderi kecil itu tentu tertutup jalan darahnya. Siula M. tenangkan kegoncangan hatinya. Ia memberi hormat kepada kedua orang itu. Tetapi belum sempat berkata, Tio Yitping sudah mendahului menegur, mau apa kau datang ke Mori? Ketemu dan hilang. Siula M. tertegun, sahutnya, Tecu hendak mencari sebuah barang. Tio supeh. Cari apa Tio Yitping tertawa dingin. Siula M. terkesiap. Nada pertanyaan dan tertawa pamannya itu mengunjuk rasa permusuhan. Ia heran benar-benar. Tiba-tiba Su Botun menepuk punggung paderi kecil itu lalu mundur menghadang di ambang pintu. Paderi kecil itu menghela nafas panjang dan mim buka mata. Ia celingukan mim mandang orang di sekelilingnya dan ke arah tumpukan benda yang terletak di atas meja. Siapa yang menutup kau? Apakah ada barang yang hilang seru Su Botun? Bermula Siula M. mengira kalau paderi kecil itu tentu ditutup oleh salah seorang dari kedua orang itu. Tetapi ucapan Su Botun itu mim beri penjelasan bahwa baik Tio Yitping maupun Su Botun bukan yang menutup si paderi kecil. Setelah mengawasi ketiga orang, paderi kecil itu gelengkan kepala, aku tak jelas wajah orang itu. Benda-benda di meja itu, ia mimet iksa barang-barang di atas meja dengan teliti, serunya, ah, rupanya ada sebuah gambar peta yang hilang. Siula yang berubah tegang seketika. Serunya serentak, masakan kau tak ingat potongan tubuh orang itu. Paderi kecil menggeleng, dia cepat sekali datangnya. Ketika ku pergoki, secepat kilat dia menutup jalan darahku lekas panggil suhumu kemari seru Su Botun. Tio Yitping mi mandang kepada Siula M, tanyanya, apakah benda yang diserahkan sumo aimu itu kau simpan? Dia M-dia M Siula M heran mengapa hanya berpisah beberapa bulan saja, kini perangai pamannya berubah tak seperti dulu. Su Botun berada di situ. Jika menjawab pertanyaan pamannya itu, tentu Su Botun akan mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki mendatangi dan pada lain kejap muncullah Tai Hong Sian Su bersama Siou Ye Aucu, jago. Tua dari Butong Pei. Di belakangnya mengiring empat paderi berpangkat hau huat. Sebenarnya ketika Siula M pergi ke dapur, dia M-dia M ada paderi yang melapor pada Tai Hong. Maka sebelum ada panggilan dari Su Botun sebenarnya ketua Siou Lim Si bersama Siou Ye Aucu itu pun sudah menuju ke dapur. Mengapa Siu Sekalian berada di sini tanya Tai Hong? Siula M menerangkan bahwa ia hendak mencari barang yang masih ketinggalan dalam baju yang dicuci. Sudah ketemu tanya Tai Hong? Belum. Benda apakah itu Tai Hong kerutkan alis? Siula M merenung sejenak, ujarnya, biarlah kuingat-ingatnya dulu. Tai Hong berpaling kepada Tio Yit Ping, sekalipun tak menerima undangan, tetapi karena Si Chu dapat melintasi ke-13 pos penjagaan di gunung ini, pun Loni anggap sebagai tetamu terhormat. Tio Yit Ping hanya tertawa, tak menyaut. Apakah Si Chu juga mencari barang yang kelupaan dalam pakaian tanya Tai Hong pula? Tidak, aku hendak mencari benda peninggalan seorang sahabatku. Benda dari sahabat Si Chu? Bagaimanakah benda itu bisa berada di sini Tai Hong kerutkan dahi? Tio Yit Ping Mi mandang sejenak pada Siula M, sahutnya, benda dari sahabatku itu telah dikangkangi oleh seorang muridnya yang tak kenal budi. Dari gunung Kio Kiong San aku telah mengejarnya sampai di sini. Walaupun tak menyebut namanya, tetapi sekalian orang tahu bahwa yang dimaksudkan itu ialah Siula M. Mereka tumpahkan pandangannya ke arah pemuda itu. Seketika Mi luaplah kemarahan Siula M atas tuduhan Tio Yit Ping. Dia hendak mim bantahnya tetapi padalah inkilasiya teringat bahwa Pak Menit. Tai Hong berpaling kepada Su Botun, ujarnya, dan kedatangan Su Heng kemari ini. Su Botun menunjuk pada Tio Yit Ping, kuikuti jejaknya sampai di sini tetapi tetap terlambat. Siau suhu itu telah ditutup orang. Sedari menerima nasihat Tai Hong Sian Su, sudah banyak berubahlah perangai orang Sisu itu. Mendengar keterangan Su Botun, Tai Hong segera Mi memberi perintah kepada keempat paderi H.O.U.H.W.T. untuk menyelidiki semua pos-pos penjagaan. Apakah Semala M. Mereka Mi mergoki seseorang yang menyelundup ke atas gunung? Setelah keempat paderi itu pergi, Tai Hong berkata pula kepada Siula M. Jika Semala M. tak ada orang yang menyelundup, terang benda itu masih berada di sini. Tetapi entah benda apakah yang hilang itu? Pertanyaan ini demi untuk leluasannya penyelidikan kita nanti. Walaupun tetap tenang dan sabar sikap ketua Siou Lim Si itu, tetapi nada dan sinar matanya berkilat-kilat tajam. Jelas bahwa paderi sakti itu marah dalam hati. Siula M. tertegun. Jelas bahwa soal itu tentu akan menimbulkan kesulitan besar. Sampai beberapa saat ia terdiam tak dapat menjawab apa-apa. Tai Hong menatap Siula M. tajam-tajam, katanya, si Cu paling muda usianya, tetapi paling banyak ragamnya. Jika benda yang si Cu hilangkan itu benar milik orang lain, apabila ketemu tentu akan Lonnie kembalikan kepada pemiliknya. Dan bila benda itu menyangkut kepentingan kaum persilatan seluruhnya, terpaksa Lonnie akan menyimpannya agar tak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Siula M. mendengus, sahutnya, ku percayakan pada kebijaksanaan Lasiansu. Walaupun aku M. mempunyai sesuatu keengganan dalam hati, tetapi dalam soal ini aku tak mau menentang kehendak Losiansu. Tio Yeting mendengus dingin, serunya, di dalam darah yang memuja kesucian, segala apa berdasarkan kebersihan. Tiada hal yang tak boleh dikatakan di sini, semua serba terang dan halal. Tai Hong kerutkan wajah. Dahinya M. mancarkan kemarahan tetapi ia tetap tenang. Katanya dengan nada serius, biar si Olim si M. mempunyai peraturan yang keras. Hal ini telah diketahui semua orang. Tetapi pun gereja ini takkan M. biarkan orang berbuat sesukanya sendiri, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, Jika Lonnie memutuskan peradilan kepadamu, kau tentu tak puas. Maka hendak Lonnie serahkan saja persoalanmu itu kepada rapat besar. Biarlah mereka yang memutuskan. Si Olim si M. menyelutuk, yang penting sekarang ini ialah menemukan benda yang hilang itu. Maka harap Tai Su suka menanyakan benda apakah itu? Si Ulayan menghela nafas, apakah Lociampu tetap berkeras hendak menanyakan? Jika tak mengetahui benda itu, bagaimana kita dapat menyelidiki sahut Si Olim si Olim si M. menengadah dan berkata pelahan-lahan, Jika Lociampu sekalian tetap hendak menanyakan benda itu, terpaksa aku pun menerangkan. Benda itu, tiba-tiba ia berhenti lagi. Subotunmi mentaknya, huh, benda apakah itu, sehinggakah sampai begitu jual mahal? Bukan laku seorang ksatria sikapmu itu. Si Ulayan mengerling tajam kepada orang sisu itu dan mendengus dingin, peta telaga darah. Mendengar keterangan itu seketika berubahlah wajah sekalian orang. Mereka tercengang-cengang. Benarkah umonganmu itu? Si Oye Aucu menegas. Benar. Kalau kau menyimpan peta itu mengapa kau tak mau bilang dulu-dulu tanya Tai Hong? Karena benda itu bukan milikku. Tio Yeting menyanggapi, ucapanmu itu memang tepat. Peta itu milik suhumu. Karena suhumu sudah meninggal, maka menjadi milik putrinya. Ah, sayang sumo aiku itu sudah tak berada di dunia lagi, kata Si Ulayan dengan berlinang-linang air mata. Tio Yeting milonggo. Andai kata sumo ai masih hidup, peta itu pun tak bisa dikatakan menjadi miliknya, kata Si Ulayan. Kalau bukan miliknya, apakah milikmu seru Tio Yeting murka? Secara jujur, peta itu seharusnya menjadi milik Tiki Chugan Lengpo sahut Si Ulayan. Kalau benar milik Gan Lengpo mengapa berada dalam tanganmu Tegur Tai Hong? Tetapi segera paderi itu teringat akan surat si nona baju putih yang diberikan kepada Si Ulayan. Nona itu mengemukakan tentang peta tersebut. Bahwa peta itu ternyata berada pada Si Ulayan. Terang pemuda itu tentu merempas atau dia em-dia em telah mencurinya. Pertanyaan Tai Su itu tepat, sahut Si Ulayan, peta itu memang bukan milikku, tetapi aku yang menyimpannya ia menghala nafas. Dari manakah asalnya peta itu? Aku tak tahu. Tetapi yang jelas suhuku telah menjadi korban pembunuhan karena peta itu. Suhuku seorang cerdas. Sebelumnya ia telah membuat persiapan. Peta diberikan kepada sumo aiku dan disuruhnya sumo ai bersembunyi di tempat Sulo Ciampua. Suhu memperhitungkan, pengaruh Sulo Ciampua cukup besar. Tetapi siapa tahu ternyata orang benggak diambia em telah mengetahui dan mengikuti jejak sumo ai, kata Si Ulayan pula. Kemudian ia mengerling ke arah Subotun dan melanjutkan berkata pula. Sulo Ciampua tak mau lekas turun tangan sehingga bala bantuan benggak keburu datang. Lalu terjadi pertempuran. Sulo Ciampua dapat mengalahkan tiga jago benggak, tetapi karena terlambat sekali turun tangan, benggak keburu kirim jago-jagonya yang lebih ganas. Kala itu kepandaianku masih terbatas, tak mampu mim bantu. Aku bersama sumo ai ini larikan diri melalui sebuah jalan rahasia di belakang gunung. Tetapi siapa tahu, di dalam goa warahasia itu aku berjumpa dengan seorang lociampu yang aneh. Suheng, benarkah cerita si Cu ini tanya Taihang kepada Subotun? Subotun mengiakan. Si Ulayan melanjutkan pula, lociampu aneh itu berlumuran obat penghilang kulit sehingga tak berani terkena sinar matahari. Sepadroh tubuh bagian bawah sudah lumpuh tak berdaging. Hanya tinggal dua kerat tulang. Tetapi dia tetap masih hidup dan masih sakti. Aku dan sumo ai kena ditutup jalan darahku, kemudian dia mendapat peta telaga darah itu dari badan sumo ai. Dia menyuruh aku mim bawa peta itu untuk menukarkan obat dari tikicu gan lengpo. Sumo ai tetap ditahan sebagai jaminan. Begitu aku mim bawa obat, sumo ai akan dilepaskan. Oleh karena itu, peta seharusnya sudah menjadi milik gan lociampu. Hektometer, kalau peta sudah kau tukarkan dengan obat, mengapa masih kasih pantanya Taihang? Si Ula M. menerangkan bahwa ketika gan lengpo mengantar dia ke telaga Hanjui dan nona baju putih telah menyelundup ke dalam pondok terapung dan berhasil mencuri peta itu. Siapakah nona bewe itu tanya Taihang? Iyalah nona baju putih yang melukai dirinya sendiri tadi Om Itohut. Nona itu benar-benar pantas dihormati dan dikagumi seru Taihang. Si Ula M. melanjutkan ceritanya, ketika pulang ke pondok dan dapatkan petanya hilang, gan lociampu mengejar aku lagi dan memaksa aku kembali ke pondoknya. Kami pun kembali dan suatu peristiwa yang mengejutkan telah terjadi. Kualipe masak obat dalam pondok terapung itu tumpah ruah hancur berantakan. Dilanda oleh kegoncangan yang hebat, seketika pikiran gan lociampu berubah gila. Si Ula M. menuturkan apa yang telah dialaminya selama ini. Hanya satu bagian yang dilewati ialah tentang sumpah di bawah rembulan menjadi suami istri dengan bewe hang suat itu tak diceritakan. Eh, siapakah orang aneh yang berada dalam goa warahasya itu teiba-tiba si Oye Aucu menyelutup. Bermula aku tak tahu siapa namanya. Barulah setelah aku menemui su lociampu dan bersama-sama menuju ke goa warahasya itu, dari barang-barang yang ditinggalkan dalam goa itu ternyata lociampu itu ialah iblis wanita Ihing Hoa yang menggemparkan dunia persilatan pada 20 tahun berselang. Mendengar itu menggigilah tubuh si Oye Aucu, jadi dia benar sudah mati. Ketika aku kembali ke goanya, dia memang sudah meninggal. Sumo Aiku pun dibunuhnya. Semasa muda, wanita itu tentu jahat dan cabul, maka pantaslah kalau dia diganjar penyakit yang begitu mengerikan. Su Heng Tantu tahu hal itu, kata si Oye Aucu kepada Su Botun. Orang si Sumenggeleng, memang mi malukan sekali. Aku yang tinggal berpuluh-puluh tahun di Coh yang tak mengetahui sama sekali bahwa di bawah karang bersembunyi perempuan iblis itu. Tai Hang menghela nafas. Padri itu tetap menyesalkan Si U La Em mengapa dulu-dulu tak mau mengaku terus terang. Si U La Em menunduk. Tai Su, harap mi beri jalan teiba-tiba Tio Yitping mi langkah hendak keluar. Tetapi Tai Hang tetap tak mau beringsut dari ambang pintu, harap tunggu sebentar lagi. Mengapa teiba-tiba Tio Yitping mendorong padri itu ke samping? Omi Tuhut. Si Cuh hendak menyerang Loni Tai Hang beringsut untuk menyingkirkan bagian jalan darah, kemudian membiarkan bahunya di jamah orang. Orang yang berhati bersih tentu mau bersabar sebentar. Kalau men kasar, jangan menyesal kalau aku turun tangan Si Oye Aucu mendengus. Ketika mi bentur bahu Tai Hang Sian Su, tangan Tio Yitping seperti mi bentur karang dan mi mantulkan daya mi mael yang keras. Ia tercengang. Tiba-tiba Tai Hang bertanya kepada Su Bo Tun, Su Heng, apakah setelah lukanya sembuh, Tio S. Icu ini lalu tinggalkan Co Hyang Ping? Pertanyaan justru seperti yang hendak ditanyakan Si Ula M. Ia pun mendengar dengan penuh perhatian. Waktu itu aku sedang bertempur seru dengan jago-jago yang dikirim benggak. Dia duduk di samping sambil mengobati lukanya. Setelah musuh pergi, dia tinggal di Co Hyang Ping hampir 10 hari lamanya. Setelah lukanya sembuh, baru ia pergi. Tetapi saat itu aku tak menanyakan kemana tujuannya, kata Su Bo Tun. Tai Hang merenung. Beberapa saat kemudian, keempat padri jubah kuning yang disuruh menyelidiki tadi, bergegas-gegas datang. Mereka memberi laporan bahwa semala M. tak ada seorang pun yang menaik ke atas gunung. Wajah Tai Hang mengerut gelap. Dengan tertawa dingin dia menatap Tio Yit Ping, di antara kita yang berada di sini, hanya si Cu yang paling mencurigakan. Tetapi Lonnie tak mau terlalu menekan orang. Harap si Cu suka mempertimbangkan semasak-masaknya lalu memberi keterangan pada Lonnie. Tio Yit Ping nih nyahut dingin, ucapan Tai Su yang tak jelas juntrungnya itu, bermaksud bagaimana? Ketua Siaulim SI itu pejamkan matu dan mengucap doa. Beberapa saat kemudian tampaknya wajahnya tenang. Membuka matu dengan tersenyum ia berkata ramah, mati hidupnya kaum persilatan, merupakan soal yang maha penting. Mengapa si Cu tak mau berbuat kebaikan dengan menyerahkan saja? Tio Yit Ping nih nyurut selangkah, serunya, menyerahkan apa? Hiatito sahut Tai Hang Sian Su. Tio Yit Ping tertawa dingin, apakah Tai Su hendak mim fitnah aku? Tai Hang kerutkan sepasang alisnya yang putih kemudian berkata dengan serius, jika si Cu tak mau menyerahkan baik-baik, jangan menyesal kalau Lonnie berlaku kurang hormat. Tai Su mau apa? Wajah ketua Siaulim SI itu berubah, serunya, apakah si Cu anggap Lonnie tak dapat menggeledah si Cu? Tio Yit Ping mengangkat kedua tangannya dan tertawa nyaring, jika Tai Su mencurigai aku, silahkan menggeledah padaku. Sikap Tio Yit Ping itu mim buat Tai Hang agak meragu. Ia berpaling kepada si paderi berjubah kuning, ujarnya, cobalah kalian mim meriksa badan si Cu itu. Harap yang teliti tetapi jangan berlaku kasar. Keempat paderi jubah kuning itu pun segera melakukan perintah. Tio Yit Ping acuh tak acuh dan mim persilahkan keempat paderi mulai menggeledahnya. Dengan hati-hati dan teliti keempat paderi itu mi meriksa seluruh tubuh Tio Yit Ping namun tak mendapatkan suatu apa. Setelah keempat paderi itu selesai menggeledah, tertawalah Tio Yit Ping dengan sinis, apakah suhu berempat perlu mi meriksa sepatuku juga? Sebagai seorang ketua gereja yang disegani orang, sudah tentu Tai Hang malu mendengar sindiran itu. Namun mengingat betapa pentingnya peta itu dan betapa besar akibatnya jika sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab, Tai Hang pun segera menerima tawaran Tio Yit Ping. Jawaban Tai Hang itu mengejutkan sekalian orang. Bahkan keempat paderi jubah kuning pun tertegun. Karena belum pernah mereka melihat ketua mereka begitu serius seperti saat itu. Siulam pun gelisah sekali. Menggeledah sepatu orang berarti suatu hinaan. Apabila Tio Yit Ping benar-benar tidak mengambil peta itu, tentulah pamannya itu akan mendendam kepada kaum Siaulim Esi. Baru ia hendak mencegah, tiba-tiba Tai Hang sudah membentak keempat paderi jubah kuning. Hai, mengapa kalian tak lekas-lekas mengerjakan perintahku? Apakah kalian tidak mau mendengarkan kata-kataku? Sebenarnya Tio Yit Ping hendak mengeja ketua Siaulim Esi itu. Tetapi di luar dugaan, ternyata Tai Hang benar-benar menerima tawarannya. Apa boleh buat, akhirnya ia melolos sepatu dan kas kakinya juga. Cobalah kalian periksa sepatuku ini. Apakah ada sesuatu yang ku sembunyikan sambil mengangkat sepatunya? Tio Yit Ping berseru dingin.